Baik, setelah pemeriksa yang dikasih Tuhan, sebelum kita meneruskan pelajaran kita, kita tentu kepala kita berdoa. Bapak di surga, tolonglah dengan rohmu yang kudus, roh kebenaran, roh hikmat dari surga agar kami bisa mengerti lebih jauh bagaimana kami mempersiapkan diri kami menjelang datangnya hari Tuhan. Kami harus benar-benar bertobat mengikuti semua petunjuk, amaran, dan nasihat daripada Tuhan melalui tulisan yang dilahamkan ini. Tolonglah Tuhan supaya benar-benar kami mengalami kebangunan dan pembaharuan rohani sesuai yang petunjuk dari roh nubuat. Ampun segala dosa kami, terima kasih kami sudah bersyukur dalam nama Yesus Kristus dan selamat menubuh kami. Amin. Baik saudara-saudara, kita sudah mempelajari panggilan untuk mengandalkan kebangunan dan pembaharuan rohani. Sekarang kita bertanya kepada roh nubuat, di mana dimulai kebangunan itu? Di mana? Satu testimonis 469 berkata, tidak salah lagi di kalangan para pendeta-pendeta dan di antara para pengerja-pengerjalah, kebangunan itu harus dimulai. Kita perlu mempelajari bagaimana terjadi kebangunan dan pembaharuan pada zaman Gideon. Pada zaman Gideon, Tuhan memlepaskan bangsa serail dari tangan orang Amalek dan orang Midian. Tetapi sebelum Tuhan melepaskan mereka melalui tangan Gideon, langkah pertama dikatakan hancurkan lebih dahulu berhala-berhalam. Berhala-berhala dan semua tiang-tiang berhala hancurkan dan dirikan di sana mitzbatuhan. Setelah itu baru Gideon siap berperang melawan orang Amalek dan orang Gideon. Roh Nubuat menjelaskan keberadaan berhala modern sekarang dikatakan dalam satu testimonis 609. Umat Israel modern sekarang ini jauh lebih berbahaya daripada Israel dulu dalam penyembahan berhala. Jauh lebih berbahaya penyembahan berhala Israel modern sekarang daripada Israel zaman dahulu. Kita sudah mempelajari bahwa berhala-berhala modern itu antara keplesiran, hiburan-hiburan, seks, selera, uang, pakaian, kehormatan diri, kedudukan, pendapat atau tafsiran sendiri, merasa diri lebih tinggi dari orang lain, kemalasan, ingin dipuji, dan sebagainya. Itu semua adalah berhala yang sedang dipuja dan dipuji oleh umat Tuhan dewasa ini. Namun di sini ada jenis berhala modern yang paling menonjol sekarang khusus bagi para pendeta dan pengirja. Kita sudah mempelajari empat P, sekarang kita mempelajari P yang terakhir yaitu profit. Memperoleh keuntungan pribadi adalah menjadi berhala bagi beberapa orang. Ingin mendapat keuntungan dimotivasi oleh kepentingan diri, membuat seseorang tidak dapat berdiri teguh di atas kebenaran. Panggilan untuk melayani adalah didorong oleh cinta di Kristus sesungguhnya berdasarkan roh pengorbanan diri. Bukan roh keberuntungan, tetapi roh pengorbanan dirilah yang benar-benar membuat pelayanan kita itu sangat berkuasa. Matius 19-29 Membuat pelayanan kepada Tuhan, membawa kabar selamat ini dan kemudian beroleh hidup yang kekal, mereka akan menerima seratus kali lipat. Jadi, saudara-saudara, bagaimanakah standar seseorang agar dapat dipenuhi roh kudus? Atau bagaimanakah ukuran roh kudus yang bisa diterima seseorang? Bagaimana caranya menerima roh kudus lebih banyak? Tuhan memberikan roh suci sesuai dengan penyerahan dan roh pengorbanan yang dinyatakan mereka dalam bekerja bagi Tuhan. Saudara-saudara, saya dikatakan ukuran roh kudus itu sesuai dengan apa? Ruh pengorbanan adalah merupakan satu hal yang sangat penting untuk memperoleh roh kudus dengan sepenuhnya. Ruh pengorbanan, roh penyerahan diri. Ruh kudus adalah sumber kuasa. Kuasa, di mana letak kuasa? Bagaimana kita memperoleh lebih banyak kuasa? Ruh nubuak berkata dalam Sun and Daughters 236 Kuasa bukan dalam talenta atau pendidikan yang tinggi Bukan juga dalam kekayaan Tetapi dalam roh pengorbanan dan penyerahan diri Disitulah kuasa itu Roh pengorbanan, roh penyerahan Disitu ada kuasa Bukan di dalam uang, talenta, kepintaran dan pendidikan Bukan Oleh sebab itu dikatakan Bagaimana memperoleh kuasa itu? Ruh nubuak berkata Semua orang yang ingin meraih kemenangan Haruslah mengerahkan Seganap tindaga yang ada Bergumul mati-matian dihadapan Allah Untuk memperoleh kuasa ilahi Bergumul mati-matian Di hadapan Allah Untuk memperoleh kuasa ilahi Jadi rupanya disini Ada juga usaha Sekuat tindaga yang ada dikerahkan Berdoa Meminta kuasa ilahi Baru dapat kuasa ilahi Dalam perumpamaan Tuhan Yesus Tentang sepuluh anak darah Lima buduh, lima bijaksana Apa yang membedakan yang buduh dengan bijaksana? Matius 25 ayat 8 Ruh nubuak menjelaskan Perbedaan antara yang buduh dan yang bijak Dua testimonis 663 Sepuluh anak darah mengakui bahwa mereka sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali Dan mengakui akhir sekali sesuatu sudah dekat Akan tetapi Mereka tidak ada roh pengorbanan Yang membedakan itulah Yang buduh dengan yang bijak Yang buduh Sama-sama pintar Sama-sama pakaian bagus Pakaian pesta Menunggu pengantin Tetapi Yang buduh dikatakan Tidak ada roh pengorbanan Silih tetap perbedaannya Di dalam kutipan yang lain juga dikatakan Perbedaannya Yang buduh dengan bijak Yang buduh tidak mempunyai minyak Persiapan Minyak juga digambarkan dengan rohul kudus Nah rohul kudus inilah membuat kita sanggup Membuat pengorbanan Roh pengorbanan Kisah 8 ayat 31 Bagaimanakah aku dapat mengerti Kalau tidak ada yang membimbing aku Jadi Tuhan menghendaki Para pemimpin Membimbing Mengajar Menjelaskan Perkara-perkara apa yang sedang terjadi Dan segera akan terjadi Pemimpin-pemimpin itu jelas Diberikan tugas tanggung jawab Yang berbeda-beda Di dalam mempersiapkan Umat Untuk menunggu kedatangan Tuhan Tidak lama lagi Episus 4 ayat 11 Ialah yang memberikan Rasul Juga memberikan Nabi Baik pemberitaan Injil Maupun gembala-gembala Dan pengajar-pengajar Tuhan mengangkat Ada Rasul Ada Nabi Pemberitaan Injil Ada gembala Ada guru-guru Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang kudus Bagi pekerjaan pelayanan Bagi pembangunan Tubuh Kristus Jadi Para pemimpin-pemimpin Karuniaroh ini Memperlengkapi orang kudus Bagi pekerjaan pelayanan Pembangunan tubuh Kristus Itulah tujuannya Tuhan Mengangkat para pemimpin Jadi tugas pemimpin Gembala Atau penatua-penatua Yang ada di jamaat Dengarlah Apa maksudnya Tuhan Mengangkat mereka jadi Gembala dan pemimpin Atau guru Di dalam jamaat Tuhan Untuk membimbing Memperlengkapi orang-orang kudus Dalam tugas pelayanannya Di dalam jamaat Agar tubuh Kristus itu Menjadi kuat Dan berkembang Tugas para pemimpin Guru gembala Membimbing Memperlengkapi Jadi Sudara pemirsa Himbawan kepada semua gembala ketua Ataupun Anggota majlis di jamaat itu Adalah Pelatih anggota Dalam mengadakan Pelajaran Alkitab Di rumah-rumah Ataupun di dalam gereja Mereka akan Membimbing Agar semua umat Diperlengkapi Dalam penayanan Tugas di jamaat Jadi apa sekarang langkah-langkahnya Supaya terjadi Kebangunan pembaruan rohani di jamaat itu Putuskan dalam rapat menjelis Kapan dimulai pelatihan Tetapkan siapa pelatih Siapa guru Dimana tempat dan jam berapa dimulai Dan berapa lama Siapa yang akan dilatih Tentukan Lebih dahulu Dipersiapkan alat Keperluan untuk itu Sesudah murid sudah cukup Terpelatihan Maka tentukan praktek Kepada seorang yang siap belajar Alkitab Dan didampingi oleh Para pelatih tersebut Pelatih Memberikan perbaikan-perbaikan Setelah diadakan evaluasi Kemudian murid itu sekarang Sudah dapat menjadi pelatih Demikianlah berlangsung seterusnya Sehingga semua anggota Sudah pernah mendapat pelatihan Bagaimana cara menginji Secara perseorangan Tentukan hari penamatan Bagi yang sudah dilatih Carilah sebanyak-banyaknya calon murid Untuk diajar Alkitab Daftarkanlah nama-nama Peminat belajar Alkitab Kepada seorang koordinator Belajar Alkitab Sekarang bagaimana kita Mempersiapkan KKR Bentuk panitia Cari gedung atau satelit Di mana tempatnya Wilayah mana Jangkawan jemaat Bagi wilayah untuk setiap kelompok kerja Memimpin kelompok kerja Membagi rumah-rumah di daerahnya Tentukan budget KKR Bagaimana mencapai budgetnya Kemudian Tentukan hari dua puasa Jadi kalau ada satu rencana pelatihan Dimulai mungkin tahun 2017 Buatlah tentu satu hari khusus Atau dua hari khusus Dua dan berpuasa Untuk suksesnya rencana tersebut Tentukan hari dua dan puasa Untuk suksesnya Perencanaan tersebut Kemudian Rencanakan pencapaian budget satelit Budget untuk KKR Dan sebagainya Kemudian rencanakan baptisan dan hadiah untuk baptisan Persiapkan surat-surat baptisan Dan foto-foto Jadi suara pemirsa Akhirnya Kita Simpulkan Gembala yang sukses Adalah gembala Gembala Yang dapat Menggerakkan semua anggotanya aktif Dalam pekerjaan Tuhan Dengan penuh semangat Dan pengorbanan Itulah tujuan penggembala Jadi bukan hanya dia yang pantang-pantang Kesana kesini Tetapi adalah Membuat Menggerakkan anggotanya aktif Dalam pekerjaan Tuhan Memotivasi semua anggota menjadi Penginjil-penginjil Yang Sukses Sekarang kita melihat Bagaimana Pemeliharaan anggota-anggota yang baru dibaptis Anggota yang baru dibaptis Adalah merupakan bayi Yang baru lahir Dalam iman Perlu pemeliharaan Perhatian Kasih sayang Agar dapat bertumbuh Imannya Terus bertumbuh Dilatih menjadi dewasa Sehingga menjadi Kristus yang dewasa Dan menjadi utusan Kristus Dalam tugas penjelasan Yang pekerjaan Tuhan Di dunia ini Jadi perlu apa Bayi yang lahir Kalau tidak dirawat Akan sakit Dan akhirnya mati Jadi sangat perlu perawatan Bagaimanakah Perawatan bayi disebut Rasul Paulus Di dalam 1 Thessalonica 2 S11 Paulus berkata Betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anaknya Telah menasihati kamu Menguatkan hatimu Seorang demi seorang Dilihat disini Bagaimanakah gembala itu Betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anaknya Di dalam Hal rohani Bayi yang baru lahir Harus bertumbuh Bayi yang baru lahir Harus dipelihara Dijaga Dengan cerwat Supaya dapat bertumbuh Dengan sempurna Menurut Penyelidikan Bagi mereka yang murtad Mengapa Kebanyakan yang murtad itu Ada satu Penyelidikan Sekiranya semua Setia keluarga Advent Yang pernah dibaptis Hingga sekarang ini Jumlah orang Advent Sudah ada 110 juta Padahal sekarang ini Yang dicatat Di dalam catatan Gereja Hanya 20 juta saja Yang lain Jadi lebih daripada 90 juta Yang murtad Sebab-sebab Kemurtatan itu Dipelajari Menurut observasi kita Dikata Satu Penyebab kemurtatan itu Satu Kurang perhatian Pada saat Yang dibutuhkan Kurang perhatian Dua Karena tidak melihat Ketiladanan yang pantas Menguatkan Daripada pemimpin Dan amat Dari pemimpin Pemimpin dan umat Tidak menunjukkan Ketiladanan yang pantas Ketiga Karena pekerjaan Nafkah Kehidupan Sulit Untuk memelihara Hari Sabat Keempat Karena pernikahan Dengan yang tidak Seiman Kelima Pengaruh yang lain-lain Inilah pada umumnya Kemurtatan terjadi Tapi dikatakan Nomor satu Bagi mereka yang baru lahir Kurang perhatian Pada saat Yang sangat dibutuhkan Masalah yang dihadapi Oleh anggota-anggota baru Dikatakan Masalahnya Ditinggalkan Para sahabat Kehilangan pekerjaan Mendapat perubahan-perubahan Besar Dalam situasi Dan kehidupan Dan ini harus dapat Diganti dengan Persahabatan Di dalam gereja Pastikan Alamat Anggota baru itu Dan pastikan Nomor teleponnya Supaya dapat Dibantu Dihubungi Dikuatkan Dalam menghadapi Masalahnya Pastikan semua Anggota baru Sudah dilawat Di rumahnya Mengetahui latar belakang Kehidupannya Dengan sebaik mungkin Dalam persahabatan Pastikan salah seorang Ketua Yang harus Memperhatikan Seorang Yang baru dibaptis Ikatlah Anggota baru itu Erat Dengan gereja Dengan segala Cara Sudara pemeriksa Bayi yang baru lahir itu Akan mati Tanpa perawatan Jadi Merawat Bayi yang baru lahir Dikatakan disini Perhatikan Kebutuhan Mendasarnya Fisikal Makanan Minuman Pakaian Harus diperhatikan juga Kalau mereka itu Kekurangan makanan Minuman Pakaian Berikanlah juga Buku-buku Rohani Untuk dipelajari Tentang spiritual Libatkan mereka Dalam Ibadah Dan kebaktian Ikatlah Dengan persahabatan Yang Dapat Yang erat Memenuhi Semua harapan Dan yang hilang Bahkan harus Bertambah-tambah Pelatihan Bagi Anggota baru Anggota-anggota Yang baru dibaptis Harus dilatih Sesuai dengan Bakat Dan talenta Masing-masing Bakatnya ada Tes Karunia Rohani Perhatikan Bakatnya Kalau musik Masukkan dia Menjadi Anggota Penyanyi Kor Melawat Mengajar Kalau dia ada Bakat Mengajar Masakan Keterampilan Kalau dia mempunyai Latar belakang Kesehatan Dokter Perawat Dan bisnis Dan sebagainya Perhatikan Perhatikan Dengan Deliti Bakat Orang-orang Muda Dan sekolah Lanjutan Dan pendidikannya Juga Perhatikan Kebutuhan Pekerjaan Atau mata Pencari yang Bagi yang Menganggur Sudara pemerintah Inilah yang dimaksud Dengan Pemuritan Yesus berkata Dalam Matius 28 Dan 19 Karena itu Pergilah Jadikanlah Semua bangsa Muridku Baptiskanlah Mereka Dalam nama Bapak Anak Dan Rahul Kudus Dan Dan Ajarlah Terus Mereka Melakukan Segala sesuatu Yang telah Kuperintahkan Keperintah Jadi Kalau sudah pun Dibaptis Tidak berhenti Belajar Masih terus Diajar Harus Bertumbuh Juga Di dalam Pengetahuan Kebenaran Bertumbuh Di dalam Kemampuan Melayani Perhatikanlah Semua Anggota Baru Rencanakanlah Melaksanakan Hal-hal penting Untuk Pertumbuhan Imannya Mengevaluasi Pencapaian Dari setiap Anggota Baru Menginformasikan Kepada Pendeta Dan Majlis Perkembangan Apa yang Mereka Sudah dapat Sudara Pemerintah Dikatakan Jadikanlah Mereka yang baru Dibaptis Supaya Murid yang Dewasa Dengan Pelatihan Pelatihan Seperti yang Yesus Buat kepada Muridnya Selama Tiga setengah Tahun Jadilah Mereka Penghutbah Yang berkuasa Guru Yang bijaksana Pemimpin Yang berkarisma Tanpa Pertumbuhan Maka Anggota Baru Akan Suam Akhirnya Murtad Dan Hilang Jadi Persyaratannya Anggota Yang baru Dibaptis Harus Diperhatikan Supaya Bertumbuh Maka Ada pelatihan Bagi Petobat Petobat Yang baru Ada Kelas Pendelaman Alkitab Khusus Bagi Yang baru Sudah Baru Dibaptis Masih Terus Diajar Dengan Kelas Alkitab Khusus Lain Lagi Dengan Mereka Yang Tidak Tahu Baca Atau Pendidikan Yang Rendah Menandai Alat-Ala Penting Berikanlah Mereka Satu Alkitab Untuk Pribadi Menandai Ayat-Ayat Penting Yang Dapat Membagikan Imannya Kepada Orang Lain Perkenalkanlah Pelajaran Nubuat Nubuat Atau Ruh Nubuat Dan Jangan Lupa Itu Menanyakan Kesediaan Mereka Menerima Ruh Nubuat Sebelum Mereka Dibaptis Percaya Kepada Gereja Yang Sisa Mempunyai Karunia Ruh Nubuat Petobat Petobat Baru Ini Harus Diajar Dan Dimotivasi Supaya Mereka Suka Bersaksi Kesaksian Markus 5 Ayat 19 Setelah Kemudian Yesus Berkata Kepada Orang Itu Yaitu Orang Yang Sudah Disembuhkan Dua Orang Yang Gila Dikadara Setelah Mereka Sembuh Mereka Mau Mengikuti Yesus Kemana Yesus Pergi Tetapi Apa Dikatakan Yesus Yesus Berkata Pulanglah Ke rumahmu Kepada Orang Sekampungmu Beritahukanlah Kepada Mereka Segala Sesuatu Yang Diperbuat Oleh Tuhan Atasmu Dan Bagaimana Ia Telah Mengasihani Engkau Mereka Mau Mengikuti Yesus Tetapi Sekarang pulang Ke rumahmu Beritahukan Saksikan Kepada Mereka Segala Sesuatu Yang Diperbuat Oleh Tuhan Atasmu Jadi Kesaksikan Peribadi Adalah Merupakan Suruhan Tuhan Bagi Setiap Orang Yang Sudah Mengalami Pertobatan Kemudian Jenis-jenis Karunia Roh Dari Setiap Orang Karunia Rohani Apa Yang Dimiliki Sama Dia Dengan Adanya Hubungan Dekat Dengan Anggota Baru Kita Dapat Mengetahui Karunia Rohani Apa Biasanya Pendeta Mempunyai Tes Karunia Roh Ini Dibagikan Dan Diisi Akhirnya Didapati Jenis Karunia Roh Apa Yang Dimiliki Setiap Orang Talenta Dan Kesanggupan Yang Dimilikinya Apakah Dia Suka Musik Apakah Dia Rata Beraka Perawat Bisnis Keahlian Yang Lain Libatkan Mereka Dalam Kegiatan Gereja Nah Dengan Demikian Petobat Baru Ini Akan Bertumbuh Dengan Sehat Berapa Yang Bisa Kita Baptis Inilah Rencana Global Missy Menghadapan Persiapan Sekarang Untuk Tahun 2018 Jatkan Semua Anggota Yang Sudah Terlatih Semaksimal Mungkin Berikan Bantuan Peralatan Semaksimal Mungkin Adakan Kebangunan Reformasi Untuk Global Evangelism Siapakah Perhubah Untuk Para Gereja Gereja Dimulai Pada Bulan Februari 2018 Enam Bulan Berikutnya Penuaian Sudara Pemirsa Ini adalah Rencana Kita Yang Kita Bisa Buat Untuk Tahun 2018 Semoga Pelajaran Ini Dapat Kita Lihat Yang Dapat Kita Buat Melalui Kutipan 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 Ini Agar Semua Anggota Dilibatkan Di Dalam Penginjilan Inilah Yang Pertama-tama Dipikirkan Oleh Para Pemimpin Pendeta Baik Semua Anggota Majelis Tuhan Sebab Kami Mula Saat Ini Memperhatikan Apakah Kami Ada Di Dalam Semangat Menginjil Kami Membuktikan Kami Ini Ada Dalam Pertobatan Yang Sejati Sebab Tuhan Mengatakan Bahwa Tidak Ada Pertobatan Yang Benar Kalau Tidak Mempunyai Semangat Menginjil Biarlah Kami Tolong Tuhan Berikan Kepada Kami Pengertian Yang Benar Tentang Penting Menginjil Demi Semangat Dan Pembentukan Tabiat Kami Menjadi Seperti Kristus Itulah Tujuan Tuhan Mengajak Kami Kerjasama Dengan Engkau Di Dalam Memenangkan Jiwa Kami Beroleh Kuasa Ilahi Dan Kami Diubahkan Menjadi Seperti Yesus Hanya Dengan Cara Demikian Kami Siap Menunggu Tuhan Datang Terstimba Menghadapi Dunia Cara Global Yang Akan Mengalami Gejolak Yang Kami Tak Dapat Lukiskan Dengan Kata Kata Pengenian Akan Muncul Ya Tuhan Sekarang Kami Harus Siap Sungguh Sungguh Mengikuti Petunjuk Petunjuk Tuhan Bagaimana Kami Boleh Menjadi Sempurna Di Dalam Engkau Ampun Segala Dusa Dan Kekerasan Hati Kami Tuhan Supaya Kami Boleh Sekarang Benar Menang Mendengar Panggilan Tuhan Melalui Tulisan Yang Diliamkan Terpujilah Nama Yang Kau Mendengarkan Dua Kami Dalam Yesus Krisis Kami Sudah Berdoa Dan Bersyukur Amin Oke Berita Sudah Ya